Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman Percinta Isusu Penter Kali ini saya akan sedikit mengulas Tentang permasalahan Isusu Penter Bermasalah pada setir Rata-rata Para pengguna Isusu Penter mengeluhkan Ada kekosongan pada setir Ini Seperti contoh pada unit mobil ini Ini kita dapati pada unit Isusu Penter H40 tahun 1997 Keluhan pecinta Isusu Penter Keseringan mengeluhkan Jadinya kekosongan setir Seperti yang ada pada unit ini Terutama buat Penter kotak Baik itu Igrid Sporty Royal dan sebagainya Jika teman-teman mengeluhkan Setir kekosongan seperti ini Ini ada Kosongan setir Yang lumayan banyak Jadi ketika kita jalan Kita Lebih Sering Ngimbangin setir Teman-teman Gak perlu Gak perlu Kawatir dengan Kosongan ini Bisa kita perbaikin Ayo kita cek Dimana Permasalahan setir ini Tapi Pada unit Yang sering saya temuin Kosongan setir Terjadi pada Joint setir Yang bermasalah Apakah benar Mobil ini Atau unit ini Kasusnya sama Dengan unit-unit yang lain Kita akan Cek langsung ke depan Oke teman-teman Perhatikan Di komponen Astir Dari dalam Itu ada astir Sampai ke bagian Bawah sini Unit dengan tipe Single join Itu hanya Menggunakan Joint setir Di bagian Dekat worm Di bagian bawah Tapi ada Tipe Unit tertentu Itu menggunakan Double join Pengganti dari Selongsongnya ini Itu ada dua Jadi disini satu Di atas ini ada satu Ada dua join Atau yang atas ini Menggunakan karet Biasanya Karet bunder Sebagai pengganti join Apakah benar Join ini Bermasalah Yuk coba Teman-teman Perhatikan Kita fokus Di area Join Setir Kita goyang Bagian astir Yang bagian bawah Atas Kita perhatikan Teman-teman Fokusin om Di bagian sini om Biar teman-teman tau Kita goyang Setirnya pelan Teman-teman Perhatikan Ada jeda Antara bagian Yoke Yang menuju ke Warm Dengan As join Yang bagian atas Jadi ada Kekosongan Ada kekosongan Di bagian Seperti halnya Join Koppel Jadi kalau disini Disini saya tahan Nah Teman-teman Perhatikan Jadi disininya Yoke nya diem Tapi Staring atasnya Dia udah bergerak Oke Kelihatan teman-teman Dan Join ini Bisa kita ganti Join nya aja Seperti halnya Join Koppel Jadi kita Gak harus mengganti Join Sampai Bagian atas Ini Oke Udah paham Sampai disini Teman-teman ya Nanti Saya akan Tunjukkan Join Stare nya Dan cara Pemasangannya Buat Menekan Biaya Pengantian Yang Murah Meriah Oke Oke teman-teman Disenggunakan GMB Dengan Seri ST16 Ini banyak Kita pakai Pada Isuzu Panther Isuzu Elec Toyota Kijang Dan kita Buka Jadi ini Bentuknya Dia sangat Kecil Lebih kecil Dari Join Koppel Teman-teman Kelihatan Oke Dia di dalamnya Sama Teman-teman Dia seperti Join Koppel Dia ada Pelor Ada Bearingnya Juga Jadi Bearingnya Ini Sudah Mulai Aus Kayak Gitu Oke Lanjut Saya akan Coba Bongkar Nanti Saya akan Tunjukkan Cara Pembongkaran Dan Pemasangannya Oke Teman-teman Buat Membuka Dari Join Sendiri Ini Kita Persiapkan Kunci 12 Boleh ring Boleh pas Boleh sok Disini Ada satu Baut Buat Mengunci Di bagian Bawah Ini Kita Menggunakan Kunci 12 Disini Kita Akan Kendorkan Kita Akan Lepas Dan Di bagian Atas Di bagian Kotak Ini Disini Menggunakan Sepi Nanti Akan Saya Tunjukkan Buat Melepas Saya Akan Buka Dulu Di bagian Bawah Disini Baut 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 Kita Perhatikan Sekali Lagi Di bagian Join Ada Kosongan Dan Nah Ini Teman-teman Kondisi Normal Dia Tidak Boleh Ada Jeddah Seperti Ini Oke Bagian Bawah Sudah Kita Buka Tinggal Kita Buka Di bagian Atas Kita Tarik Ke Bawah Dulu Bagian Karet Di Dalam Sini Ada Satu Sepi Teman-teman Sepi Buat Pengunci Kita Dorong Ke Atas Dulu Baru Kita Dorong Tarik Ke Bawah Kita Dorong Ke Atas Setelah Terlepas Bagian Bawah Kita Persiapkan Satu Obeng Kecil Kita Masukkan Di Bagian Kita Congkel Wah Sepertinya Ini Sudah Sudah Tidak Menggunakan Sepi Sepertinya Sepinya Dulu Sudah Peran Dibongkar Tidak Dipasang Teman-teman Kalau Teman-teman Bongkar Disini Tidak Bisa Keluar Ada Sepi Pengikat Di Dalam Sini Kita Congkel Kebetulan Pada Unit Ini Sudah Tidak Ada Sepinya Kita Bisa Tinggal Tarik Aja Teman-teman Oke Sudah Kita Buka Dan Disini Nah Terdapat Join Bisa Bisa Difokusin Om Yuk Kelihatan Teman-teman Oblak Jika teman-teman Tidak Mau repot Bisa Teman-teman Beli Satu Set Begini Tapi Harganya Lumayan Agak Mahal Disini Saya akan coba Hemat Dengan cara kita ganti join setirnya aja Sebenarnya disini ditandai dengan Adanya karat, sudah kita bisa deteksi Ada warna coklat Di bagian join Itu menandakan Di bagian join ini Sudah mulai ada tingkat keausan Kayak gitu teman-teman Oke, saya akan coba bongkar dulu Terus Terima kasih 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 Sudah kita copot Tinggal kita Lakukan pemasangan Oke teman-teman Seperti biasa Sebelum kita lakukan pemasangan Kita tambah di bagian dalam gris Setelah itu Setelah itu Terima kasih telah mencuk Terima kasih telah mencuk Terima kasih telah mencuk Sudah mencuk Terima kasih telah mencuk Terima kasih telah mencuk Oke Terima kasih telah mencuk Terima kasih telah mencuk